Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, berjumpa lagi dengan saya MCD channel Jario Story Oficial nah, pada video kali ini adalah lanjutan video sebelumnya teman-teman ya nah, kalau sebelumnya kita sudah berkunjung juga ke kebun Kopi Arabika Gayo ya sudah ke kebun Kopi Arabika Gayo, tapi itu kebun kita, masih satu kebun dengan kebun kita ini, dan itu dari arah timur teman-teman, nah ini kita berada di ujung barat kebun milik owner ya Jario Story Oficial tentunya ya nah, dan pada 2 minggu yang lalu 3 minggu atau 3 minggu yang lalu saya juga sudah berkunjung kemari untuk mengecek ya, apakah perkembangan buah Kopinya ya sudah mulai matang atau belum nah, ini sekarang kita mau ngecek ya oke, yang ujung barat kalau ujung timur kita sudah lihat di video sebelumnya ya nah, sekarang pada hari ini kita di ujung barat, oke langsung saja ya satu langkah, dua langkah, tiga langkah akhirnya kita sampai ke ujung barat kebun Kopi Arabika Gayo yang milik owner sendiri ya Jario Kopi & Roastery di akun channelnya Youtubenya Jario Story Oficial nah, ini kalau kita menuju kebun ini lewat jalur barat, kita melewati tempat wisata Burni Telong tentunya nah, ini adalah jalan menuju puncak Gunung Burni Telong nah, kebun kita ada di sebelah kanan tentunya ya, kita belok sebelah kanan dan kita mau lihat-lihat kebun Kopinya apakah sudah bisa dipetik atau belum ya, ternyata masih banyak yang hijau ada juga sebagian yang merah sepertinya ya, kita lihatlah satu persatu ya kebun Kopi Arabika Gayo ini yang mayoritasnya ditanami dengan tanaman Kopi Gayo Arabika varietas atau yang super dengan mayoritas tanaman Kopinya sudah berumur di atas 20 tahun ya kalau di jalur barat ini banyak tanaman Kopi yang sudah berumur di atas 20 tahun dan sudah ada Kopi penggantinya di bawahnya tentunya teman-teman ya tapi walaupun Kopinya sudah berumur di atas 20 tahun dia masih mampu menghasilkan 1 sampai dengan 2 ton sampai per setiap masa panenya ya masa panenya itu 6 bulan ya nggak sekali kutip langsung 1 ton tapi dia kan ada 6 bulan masa panen itu kalau dikumpul di jumlah berkali-kali pengutipan pemanenan itu 1 sampai dengan 2 ton perawatan Kopi sebenarnya cukup mudah teman-teman, yang penting kita rutin ya rutin ataupun kita rajin jangan biarkan sampai kebun kita ini semak ya ini agak semak sih sebenarnya tapi akan kita bersihkan ya beberapa minggu ke depan akan kita bersihkan ya biasanya Kopi ini kalau biar tahun berikutnya banyak buahnya itu kita lakukan pemangkasan teman-teman tapi ini tidak saya lakukan pemangkasan lagi kenapa? karena tahun depan Kopi yang sudah tua ini yang kita besar-besar ini nah ini seperti yang banyak buah ini akan kita bongkar ya karena tanaman Kopi yang di bawahnya sudah besar teman-teman ya jadi tidak akan kita lakukan pemangkasan pada tahun ini jadi biarkan saja seperti itu nanti 2024 akan kita tebang tentunya dengan harapan Kopi yang baru ditanam yang mudah ini menjadi tumbuh besar dan lebih banyak buahnya dan lebih subur teman-teman ya dan harapan baru tentunya bagi saya dan perkembangan bisnis saya tentunya ya cabang-cabang seperti inilah biasanya yang saya pangkas kalau biasanya setiap tahun ya tapi tidak akan saya pangkas semuanya karena itu tadi tahun depan kita bongkar semua tentunya nah kalau kita lihat kebun Kopi kita ini yang di arah sebelah barat buah yang berwarna merah tidak sebanyak di kebun kita yang berada di arah timur ya kebun Kopi juga merupakan elemen yang sangat penting untuk bisnis roasteri ya khususnya seperti saya ini bisnisnya roasteri menjual produk produksi Kopi Gayo memproduksi Kopi Gayo jadi saya wajib memiliki kebun Kopi sebagai dasar hulu ya menuju ke hilir tentunya nantinya ya istilahnya tiangnya sudah kuat lah karena sudah ada kebun Kopi nah kita pakai pupuk ya ini bukan nggak organik ya kita pakai pupuk pupuk kita pakai urea dan saya pupuk biasanya terkadang setahun 4 kali pembupukan 3 bulan sekali dan terkadang kalau yang seperti yang setahun kebelakang ini setahun 2 kali pembupukan saja teman-teman ya nah dan ada tanaman Kopi misalkan yang di sebelah-sebelahnya sudah ada banyak rumput rumputnya sudah sudah menutupi apa namanya pohon Kopinya itu wajib kita bersihkan teman-teman ya wajib kita bersihkan agar tanaman Kopinya itu tumbuh subur ya jadi akarnya itu tidak terganggu dengan rumput jadi mereka tidak berebut makanan tentunya dan rumputnya itu bahkan rumput yang sudah kita bersihkan tadi bisa menjadi pupuk juga pupuk organik untuk Kopi itu sendiri teman-teman ya karena nanti rumput yang sudah kita bersihkan itu kan membusuk setelah membusuk dia akan otomatis menjadi pupuk organik teman-teman nah itu nampak ya disana ada pegunungan jadi sepertinya pemandangan di kebun kita ini ya teman-teman jadi selain kita disuguhkan dengan tanaman Kopi yang hijau juga disuguhkan dengan pemandangan yang indah ya di khususnya di di lereng Gunung Burni Telong ya tepatnya di Besar Rembuni Kecamatan Timanggaja Kabupaten Benuluriah Provinsi Aceh tentunya ya jadi teman-teman di luar sana yang gak tau ya Kopi Gayu itu dari mana ya itulah dari daerah kita ini ya daerah Kabupaten Benuluriah ya nah ini tanaman kopi yang ini tidak terlalu bagus nih ya ini karena kenapa tanahnya itu penuh dengan bebatuan teman-teman ya batu-batu akibat FA yang berasal dari Latusan Gunung Burni pada tahun-tahun zaman terlebih yang dulu ya tentunya kalau ini kita berada di tengah nih ya ini berada di tengah antara timur dengan barat nih kita sampai di tengah nah ini ya itu pemandangannya gunungnya aduh gunung itu nah itu sana itu Takegon di seujung sana itu Takegon kalau kita melewati gunung tadi itu tembusnya Gayulues yaitu Kabupaten Gayulues ya yang beribu kota Belangkejeren tetangganya dari Kabupaten Aceh Tengah ini saat ini kita berada pada pukul sembilan pagi ya sembilan pagi dan cahaya matahari belum tampak ya jadi sangat dingin ya udaranya disini sangat sejuk saya pakai jaket karena dingin luar biasa memang pemandangan disini dan kopi gayu sendiri berasal dari tiga daerah ya di Aceh ini ya ada daerah Kabupaten Benomeriah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Gayulues teman-teman yang menghasilkan kopi gayu tentunya yang paling sedikit produksinya itu ada di Kabupaten Gayulues tentunya ya lebih sedikit dibanding dua kabupaten yang saya sebutkan pertama tadi ya nah yang banyak produksinya tentu di Kabupaten Bunda Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah jenis kopi yang paling banyak ditanam di gayu ini tentunya jenis Arabica teman-teman ya dan sisanya ada jenis robusta sebanyak 5% dari jumlah produksinya saja dan yang paling banyak memang jenis Arabica sebanyak 95% teman-teman ya nah kenapa disini banyak jenis kopi Arabica yang ditanami oleh para petani disini karena rata-rata mayoritas ketinggian di dataran tinggi gayu ini di atas 1000 mdpl teman-teman ya jadi itu adalah sangat cocok ditanami jenis kopi Arabica ya oke kita telusuri lagi ya ini kita balik ke bubuk deh ini kopi yang baru tanamnya mudah disini musim gak jelas teman-teman ya terkadang musim hujan dan musim panas nah ini seharusnya sekarang sudah mulai masuk ke musim panas sih cuman tetap masih ada 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 hujan setiap minimal 3 hari sekali selalu ada hujan disini itu juga karena disebabkan daerah kita ini adalah daerah tropis tentunya teman-teman ya oke teman-teman semoga ya video ini ini menginspiratif ataupun menghibur ataupun bermanfaat bagi teman-teman ya dan semoga petani kopi yang ada di Indonesia dan seluruh petani di bidang lain semakin sukses tentunya ya dan saya ingatkan ya silahkan tekan tombol like terlebih dahulu ya dan kemudian silahkan tekan tombol subscribe dan saya pamit undur diri kita berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh